Selamat datang di Polres Passer. yakni Akademi Kepolisian AKPOL, Bintara, dan TAMTAM. Setiap calon menantar harus melewati serangkaian tahapan administrasif yang tepat. Mulai dari penantaran online dan verifikasi online, dilanjutkan pengurusan surat keterangan berbanding sehat dari rumah sakit. Pembuatan surat keterangan catatan Kepolisian SKCK. Verifikasi Polres terdiri perkampan wajib. Penerimaan nomor peserta, dilanjutkan serangkaian kegiatan untuk penang. Ungkuran penuhi badan minimal 165 cm untuk pria dan 160 cm untuk komit. Selanjutnya, Ritmen Keputugas Polri meliputi pemeriksaan berkas kesuluruhan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi pemeriksaan berkas ijazah asli dan nilai ujian nasional. Dan Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil meliputi pemeriksaan akte kelahiran, KTP, dan KK. Pengumpulan berkas yang dinyatakan lengkap dilanjutkan pemeriksaan dari pengawas internal dari program Polres terkait penulis uang mental dan kepribadian PMK. Untuk diserahkan ke POSSEC dan diteruskan Kepala Desa dan Ketua RT sepenuh. Polres Pasir AKBP Yusep Dewi Prasetya SHSIKMH melalui kabar SDM Kompol Hendro Wibowo SHM. Mengatakan bahwa pada tahap verifikasi yang dilakukan oleh SDM Polres Pasir, dari total mendaftar sebagi 203 calon telah lolos verifikasi. Rinciannya terdapat 173 pria dan 30 wanita hasil ritmen awal yang memiliki syarat. Dari hasil verifikasi ini terlihat bahwa calon yang lolos untuk program AKBP berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Sementara untuk program Bintara Polisi Tugas Umum PTU sebanyak 74 orang, 145 pria dan 29 wanita. Sedangkan untuk program Bintara Kehubasan atau Teknologi Informasi TEI, terdapat 18 calon yang seluruhnya adalah pulih. Namun, terdapat kurangnya minat untuk program Bintara di bidang kesehatan, hukum, dan pariwisat, di mana tidak ada calon yang berdata pada program-program persen. Masa dirimin awal jumlah 202 orang, 1 orang tidak hadir, pria 172 wanita 30. Dari calon Bintara PTU berjumlah 173 orang, pria 144 dan wanita 29. Yang memenuhi syarat TMS berjumlah 163 orang, pria 134 dan wanita 29. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat TMS berjumlah 10 orang, pria 10 dan wanita tidak ada. Bagom Sus Kehumasan TEI jumlah 18 orang, pria 18 dan wanita tidak ada. Memenuhi syarat TMS 16 orang, pria 16 dan wanita tidak ada. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat TMS 2 orang, pria 2 dan wanita tidak ada. Dari jalur tantama berjumlah 8 orang, pria yang memenuhi syarat TMS sejumlah 7 orang, dan tidak memenuhi syarat TMS berjumlah 1 orang. Masa klien telah memenuhi syarat verifikasi dan dirimin awal akan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Proses seleksi selanjutnya akan berlanjut di tingkat penelitian penerimaan ERI Polri, yang akan menentukan siapa yang layak bergabung dengan anggota Polri tahun 2020. Kepulman anggota Polri merupakan proses seleksi yang ketatkan melibatkan berbagai tahapan evaluasi untuk memastikan kualitas dan integritas calon anggota Polisian akan diri. Terima kasih telah menonton!